Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi bersama aku si Jihan Jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian Gimana cara memutihkan wajah secara alami Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol kentuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihan dan discord So kita langsung aja ke videonya Nah jadi sebelumnya aku juga udah sering sharing ke kalian Gimana cara memutihkan wajah secara alami Dan di video kali ini aku cuman gunain satu bahan aja Jadi untuk bahannya itu cuman bedak adem Nah jadi di video aku yang kemarin Yang tembus 1 juta viewers itu Itu kan aku bilangnya bedak adem kan Jadi bedak adem itu sendiri itu adalah bedak dingin Nama lainnya bedak dingin Adem itu dingin Tapi karena di daerah aku tuh ngomongnya bahasa Jawa Jadi aku tuh bilangnya adem gitu loh Dan adem sendiri tuh artinya dingin Jadi sama aja bedak adem itu bedak dingin ya Dan untuk bedak dinginnya sendiri Dia tuh kayak gini Nah kayak gini Jadi disini aku bakal sedikit menjelaskan tentang bedak dingin ini sendiri Jadi bedak dingin ini udah ada sejak nenek moyang kita Yang dulu sering digunakan untuk perawatan wajah orang jaman dahulu Nah kalau di daerahku sendiri Kalau disini tuh masih ada bedak dingin kayak gini Dan mereka tuh masih banyak yang gunain bedak dingin ini Untuk bayi yang baru lahir Yang biasanya itu di bagian sininya kayak tumbuh bulu halus gitu Nah mereka tuh pada gunain bedak dingin ini sendiri Untuk menghilangkan bulu halus itu sendiri Dan untuk mencerahkan wajah si bayi itu juga Nah jadi disini bener-bener masih pada gunain si bedak dingin ini sendiri Jadi kalau di daerah kalian gak ada bedak dingin yang kayak gini Yang kayak aku kayak gini Kalian bisa gunain bedak dingin yang sari poh jati Atau apa itu namanya aku kurang ngerti Yang gambarnya tuh kayak gini Nah nanti aku juga tulis di bawahnya juga ya Karena aku juga gak tau namanya Dan seinget aku itu namanya itu Dan disini aku bakal menjelaskan manfaat-manfaat dari si bedak dingin itu sendiri Jadi disini aku udah browsing tadi Dan aku nemuin 20 manfaat bedak dingin untuk wajah Jadi yang pertama itu manfaatnya Bisa menghaluskan kulit wajah Terus habis itu yang kedua mengecilkan pori-pori kulit wajah Dan yang ketiga menghilangkan garis halus di wajah Jadi bisa menghilangkan kerutan gitu juga Jadi emang bener-bener bagus banget Terus untuk yang keempat mencerahkan kulit wajah Terus yang kelima mencerahkan kulit wajah secara alami Yang keenam menyembuhkan jerawat yang meradang Ketujuh, meringankan jerawat Kelapan, menghilangkan jerawat tanpa bekas hitam Kesembilan, menghilangkan noda hitam bekas jerawat Kesepuluh, mencegah jerawat datang lagi Sebelas, mengangkat sel kulit mati pada wajah Dua belas, mengurangi komedo pada wajah Tiga belas, membersihkan kulit wajah dari debu dan kotoran Empat belas, melembabkan kulit wajah Lima belas, sebagai antibakteri untuk wajah Enam belas, menyerap kelebihan minyak pada wajah Tujuh belas, mencegah penuaan diri Lapan belas, menghilangkan kemerahan pada kulit wajah Sembilan belas, menenangkan kulit wajah Dua puluh, menutrisi kulit wajah agar tetap sehat Jadi itu tadi adalah manfaat-manfaat Si bedak dingin itu sendiri Jadi setau aku, bedak dingin ini sendiri itu terbuat dari bengkuang sama beras Jadi si bengkuang sendiri itu bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah Dan disini tuh, kalau dilihat dari dekat itu ada kayak, apa ini? Kayak, ini daun-daun apa aku kurang ngerti Sama ada melatihnya Jadi ini tuh juga dibuat dari rempah-rempah juga Jadi emang bagus banget dan manfaatnya itu juga banyak banget kan Kalian tadi udah tau sendiri dan udah aku bacain Nah, jadi untuk si bedak dingin ini sendiri itu harganya pas aku beli itu Jadi penuh kayak gini, itu harganya cuma Rp 5.000 Sedangkan aku itu, kalau gunain bedak dinginnya itu Aku cuma gunain segini, 6 lingkaran itu doang Jadi ini bisa digunain sampai 100 kali Mungkin aku juga nggak tau Dan segini tuh harganya cuma Rp 5.000 aja Tapi ada kok yang segini, yang kayak pucukan gitu Harganya kayak segini, pucukan gitu harganya Rp 1.000 Jadi emang bener-bener murah banget Dan manfaatnya banyak banget dan bagus-bagus semua Dan disini aku bakal langsung aja aku kasih tau untuk cara-caranya Nah, jadi disini aku gunain kuas, makuk, sama air biasa Dan aku gunain air aqua Terus habis itu aku langsung masukin aja si bedak dingin ini sendiri Kira-kira aku masukin 5-6 Sesuai selera sih, kalau kalian pengennya kental ya masukinnya lebih banyak Nah, jadi dia kayak gini Yang dalamnya udah ada airnya Habis itu disini aku langsung aduk aja Nah, jadi teksturnya kayak gini Dan aku bakal langsung aja mengaplikasikannya di wajah Jadi tadi aku cuma masukin 5 butir aja Dan dia nggak terlalu encer Nah, jadi kayak gini Ini adem banget Enak banget Apalagi kena kipas Terus habis itu kayak gini Kalau udah aku aplikasikan di wajah Terus kita tunggu sampai 15 menit Nah, jadi kira-kira kalau udah kering dia kayak gini Tadi aku udah nunggu 15 menit Abis itu kita langsung basuh aja Nah, jadi hasilnya kayak gini Ini lebih cerah lagi Nah, kayak gini ya Ini bagus banget Dan disini aku ngerasa dia lebih glowing gitu Dan lembab juga Jadi bener-bener sebagus itu Nah, kayak gitu Bagus banget hasilnya Lebih cerah lagi dari sebelumnya Nah, seperti itu aja video dari aku Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, comment, subscribe Dan share di media sosial yang kalian punya Assalamualaikum Jangan lupa like, share di video 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 Jangan lupa like, share di video